Briptu Rian, anggota polisi yang meninggal dunia akibat dibakar oleh istrinya, dimakamkan di kampung halamannya di Jombang. Kedatangan jenazah ayah tiga anak ini disambut isak tangis keluarga. Korban meninggal dunia akibat luka bakar mencapai 90% setelah dibakar oleh istrinya yang juga anggota poluan. Kedatangan jenazah Briptu Rian Dwi Wicaksono disambut isak tangis keluarga dan tetangganya di Desa Sumberjok, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Anggota polres Jombang itu tewas setelah dibakar istrinya, Briptu FN, yang juga anggota polisi dan berdinas di Mojokerto. Peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati keduanya di Mojokerto. Korban mengembuskan nafas terakhirnya akibat luka bakar di tubuhnya yang mencapai 90%. Setelah sempat diistirahatkan di rumah orang tuanya di Pelandaan Jombang, jenazah korban kemudian diantar menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman korban pun dilakukan secara militer. Selama bertugas di Polres Jombang, korban dikenal sebagai sosok yang pendiam. Kalau kegiatan atau kegiatannya sehari-hari, bilaunya baik, pendiam, jadi menurut saya baik. Tidak ada tanda-tanda mungkin persoalan keluarga di rumah atau gimana? Kok tidak ada? Korban terakhir di Polres Jombang, kenapa? Korban terakhir di Polres Jombang, kemarin itu? Kemarin masih jenaz ya, jadi sebelumnya masih jenaz. Kebetulan saya juga ketemu masih jenaz anaknya. Seperti diberitakan sebelumnya, Brip Turian tewas setelah dibakar istrinya, Brip Tur FN, karena kesal mengetahui gaji ke-13 korban habis digunakan untuk judi online. Padahal gaji tersebut seharusnya digunakan untuk menghidupi ketiga anak mereka. Jadi Jombang, Mukhtar Bagus, AI News, melaporkan.